Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai apa yang harus kalian lakukan ketika video encode dan video decode 0% Di sini, video encode 14% atau sedang berjalan itu karena saya sedang merekam video Tentu saja yang harus kalian ketahui adalah Jika video encode berjalan, bisa karena kalian merekam video atau merender video Seperti ini contohnya Sekarang kita render Seperti yang kalian lihat di sini Proses encode berubah menjadi sampai 60% Kita matikan Dan proses encode kembali menjadi sekitar 15% Karena kita sudah tidak melakukan render Tetapi Bagaimana jika video encode di sini 0% Karena suatu masalah atau error lainnya Kalian bisa menggunakan aplikasi GPU-Z Kalian pergi ke bagian sensor di sini Ada yang namanya video engine plot Ini sama seperti video encode Kembali Kita lakukan render Seperti yang kalian lihat Prosesnya sama Sekitar 60% Kembali kita abort Dan kembali menurun sekitar 15% Sekarang untuk video decode Di sini video decode 0% Video decode akan bekerja jika kalian menonton video Sekarang kita akan jalankan video Naik menjadi 6% Naik menjadi 14% Naik menjadi 21% Sekarang ketika kalian mematikan semua video Atau tidak menonton video Kembali menjadi 0% Begitu pula dengan di GPU Lot Di sini kalian bisa melihat 50, 60, 75% Terima kasih